Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran hari ini mengubah diri Dengan anggapan bahwa dengan percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat Dan menerima karyanya di kayu saleh berarti sudah diperdamaikan dengan Allah Maka tidak ada usaha untuk mengubah diri secara benar Dampaknya banyak orang Kristen, Sudara Terkunci dalam kepasifan Terkunci dalam pasifitas Pasifitas disini maksudnya adalah Tidak ada usaha yang memadai untuk berjuang mengubah diri dikembalikan kerancangan Allah semula Tidak ada usaha untuk menjadi sempurna seperti Bapak Atau serupa dengan Yesus Biasanya mereka merasa sudah memiliki damai sejahtera padahal itu palsu Mereka datang ke gereja Mengikuti liturgi gereja Memuji menyembah Allah Dan menganggungkan nama Tuhan Karena keselamatan yang dia telah berikan Ironisnya mereka tidak memiliki kehidupan yang benar-benar diperdamaikan dengan Allah Sebenarnya mereka belum memiliki keselamatan Pertanyaan yang harus dipersoalkan atau dikemukakan kepada diri sendiri Apakah dalam kehidupan setiap hari kita sudah memiliki persekutuan yang benar dengan Allah Sebagai bukti dari hidup dalam perdamaian dengan Allah Secara konkret ya saudara Kita harus jujur mengakui Apakah kita sudah menjadi manusia yang berkeberadaan Bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah atau tidak Jika belum maka kita harus mengalami perubahan kodrat Perubahan kodrat disini maksudnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus Dimana segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak alam Sebenarnya ini adalah satu-satunya isi dari perjalanan hidup orang Kristen yang normal Orang percaya harus mengubah diri untuk bisa mengimbangi Allah Guna sebuah rekonsiliasi yang harmoni Hanya kalau seseorang berkodrat ilahi saudaraku Barulah dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar Sebagai perbandingan dan ilustrasi Kalau seseorang berdamai dengan sesamanya yang sebelumnya bermusuhan Maka harus mulai memiliki hubungan yang baru Hubungan yang baru dapat terrealisir kalau dua belah pihak atau salah satu mengubah diri Sebagai ilustrasi Kalau ada sepasang suami istri berkonflik Kemudian diperdamaikan atau mengadakan rekonsiliasi Maka karakter dan kebiasaan hidup Yang menjadi perbedaan antara keduanya harus dihilangkan Masing-masing harus berubah atau salah satunya mau berubah Jika tidak maka hidup bersama dalam satu keluarga hanya sandiwaras saja Dan bisa terulang lagi Konflik-konflik yang lebih tajam sehingga lebih saling menyakitkan Sudara ku sekalian Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 Sudara Firman Tuhan mengatakan Kuduslah kamu Sebab aku kudus Rekonsiliasi sejati dapat terwujud Kalau orang percaya memiliki kekudusan seperti kekudusan alam Hal ini sama dengan orang percaya harus mengambil bahagian dalam kekudusan alam Ibrani pasal 12 ayat 9-10 Jadi kalau kita tidak hidup kudus sesuai dengan nakikat Allah Kita tidak bisa rekonsiliasi dengan Allah secara benar atau ideal Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-8 Dan juga ayat-ayat berikutnya Mengatakan bahwa kita harus mengambil bahagian dalam kekudusan Allah Melalui proses pendidikan yang Allah Bapak berikan kepada kita Allah memberikan didikan Allah memberikan hajarannya kepada kita Agar kita bisa mengambil bahagian dalam kekudusan alam Nah hal ini juga dilakukan Allah Bapak kepada kita Agar kita tidak menjadi anak yang gampang Atau bukan anak yang sah Kalau anak yang sah itu guwios Anak yang tidak sah atau anak gampang itu notos Nah dengan menerima didikan Allah Kita bisa bertumbuh menjadi makin sempurna Mengambil bahagian dalam kekudusan Allah Barulah kita sah sebagai anak-anaknya Jadi sah atau tidaknya juga tergantung respon kita Terhadap penggarapan Allah Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 6 Ayat 17-18 Firman Tuhan mengatakan Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Dan pisahkanlah dirimu dari mereka Firman Tuhan Dan janganlah menjama apa yang najis Maka aku akan menerima kamu Dan aku akan menjadi bapakmu Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki Dan anak-anakku perempuan Demikianlah Firman Tuhan Surat aku sekalian Orang percaya Harus memiliki standar kekudusan Allah Agar dapat bersekutu dengan Allah Harus memiliki standar kekudusan Allah agar dapat bersekutu Dengan Allah secara benar Itulah sebabnya dalam 1 Thessalonica pasal 4 Ayat 7-8 Firman Tuhan mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar Melainkan apa yang kudus Karena itu siapa yang menolak ini Bukanlah menolak manusia Melainkan menolak Allah Yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu Orang yang menolak hidup dalam kekudusan Berarti tidak bersedia rekonsiliasi dengan Allah Hal ini sama dengan menolak Allah sendiri Jelas sekali ayat-ayat yang saya bacakan ini Menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya Harus memiliki standar kekudusan Allah Dan ini diperlakukan hanya untuk orang yang menerima roh kudus Umat pilihan maksudnya Jadi standar orang yang dibenarkan dan menerima roh kudus Harus memiliki kekudusan seperti Allah Bapaknya Yesus mati untuk semua orang Semua manusia Tetapi tidak semua manusia dibenarkan Sebab yang dibenarkan hanya mereka Yang dibawa kepada Bapak Walaupun belum benar Artinya hanya dianggap benar Bapak menerima kita Dan Bapak memberikan roh kudus untuk kita Agar kita dituntun kepada seluruh kebenaran Allah Dengan tuntunan itu kita bisa mencapai kekudusan Allah Orang di luar Kristen tidak mengenal pembenaran ini Sebab mereka memang tidak dirancang Untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula Dengan demikian perdamaian hanya untuk umat pilihan Yang belajar terus untuk bertumbuh Menjadi serupa dengan Yesus Atau sempurna seperti Bapak Mengambil bagian dalam kekudusan Allah Dan mengenakan kodrat ilahi Dan keadaan seperti ini Yang membuka Kemungkinan yang memberi potensi Orang percaya Berdamai dengan Allah Dan selanjutnya Hidup dalam persekutuan yang harmoni Atau hidup dalam persekutuan yang ideal Dengan Allah Dan inilah maksud Allah menciptakan manusia Agar manusia menjadi sekutu dengan Allah Di dalam keabadian Kiranya kebenaran hari ini Memberkati saudara Surah kerasi Terima kasih